Sementara itu, Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjermasin menginginkan adanya tambahan anggaran untuk pembinaan Wira Usaha Baru atau WUB. Terkait dengan upaya pengembangan Wira Usaha Baru WUB ke depan, sesuai dengan LKPJ Wali Kota tahun 2021, telah dilaporkan dan disampaikan keinginan perlu adanya penambahan anggaran di dinasnya, khususnya untuk digunakan bagi peningkatan pembinaan WUB di Kota Banjermasin. Apalagi diketahui sampai saat ini jumlah WUB di Kota Banjermasin cukup banyak, sehingga perlu peningkatan agar WUB bisa benar-benar menjadi WUB berkembang. Baik itu pelakian nanti pemasaran, kemasan, digital marketing, perizinan, dan lain sebagainya. Nah itu memang sudah kami masukkan dalam satu wadah yang namanya keinkubator bisnis. Namun karena terbatasnya dari segi permudalan sehingga ini misalnya orang banyak mengajar. Banyak yang mau ikut. Kisaran masih di bawah 400 juta. Kita mengandalkan itu bisa-bisa lebih, jadi kami bisa memberikan kegiatan diketahui pelatihan yang lebih banyak lagi.